Satu tahun 18 tahun Bajoang Antukna Gereja Katolik Ibu Teresa Paroki Cikarang Bekasi nampai izin penguangunan gedong. Tak perizinan dipasrakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Pesalasa 11 April 2020. Ridwan Kamil Pepeje Bupati Turwali Kota Sejawa Barat Miconto Gerak Cepat PJ Bupati Bekasi. Jadi nami harap masyarakat ulah ngehalang-halang penguangunan rumah ibadah di agama Naonwai. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masrahkan izin penguangunan Gereja Katolik Ibu Teresa di Kabupaten Bekasi Pesalasa 11 April 2020. Satu tas pemasaran izin Ridwan Kamil Nyendekan Sukabumi Sarta Bekasi jadi lelawak anu asupkan hasil survei 10 kota Pang Tolerana di Sakul Indonesia. Kukituna dirina pepejeh ke Bupati Turwali Kota Sejawa Barat sangkan miconto gerak cepat penjabat Bupati Bekasi di Nangaladenan penguangunan rumah ibadah. Lian tikitu dirina miharap masyarakat Jawa Barat ulah tepikah ngehalang penguangunan rumah ibadah Naonwai agamana. Tidak hanya bertanya kepada negara, media juga harus menghimbau kepada masyarakat agar bersifat adil. Kalau kita nyaman ibadah, ya umat yang lain juga ingin nyaman ibadah. Kalau umat kita bisa beribadah kapan saja, ya umat yang lain juga ingin beribadah kapan saja. Jadi bayangkan perasaan umat yang membutuhkan prosesi ibadah seperti kita sendiri. Mudah-mudahan dengan masyarakat yang makin paham bahwa kita tinggal di negara Pancasila, yang silat pertamanya adalah ketuhanan yang maesha, maka hal-hal sosialisasi itu jangan dipersulit karena itu adalah hak dari setiap warga Indonesia untuk beribadah dan negara wajib melindunginya dan masyarakat wajib mendukung. Ridwan Kamil Ngembohan, pasualan karukunan umat agama jadi panitenan utama pamarentah Provinsi Jawa Barat. Dina 2 tahun katompernaken pamarentah Provinsi Jawa Barat satekah pola ngaronjatken indeks karukunan umat agama anunitih 7 poin. Tina 72,70 hiji dinat tahun 2020 hiji naik jadi 78,72 dinat tahun 2022. Eta Cangkingante Dumasar karena data Tina Sistem Informasi Penaluntikan Pengembangan Atikan serta Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia. Budihartati, Bandung TV